Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan salah satu pintu masuk menuju wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena itu, bandar udara ini dijaga super ketat oleh sejumlah aparat keamanan. Namun, masih ada saja sederet aksi kejahatan yang terjadi di tempat ini. Salah satunya penyelundupan narkoba dan aksi pembiusan penumpang pesawat. Awal Oktober silam, Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan sabu dengan bobot 9,2 kg. Bahwasannya ada barang mencurigakan yang ditemukan pada saat pemisahan X-ray. Dan orang yang membawa barang tersebut, setelah ditemukan barang itu atau dikirigai, langsung melarikan diri. Dalam tas ini yang ditemukan petugas absek, ada 6 buah paket yang diduga narkotika. Coba kita buka. Pak Doni, buka tolong. Kita buka. Nah, ini ya. Sabu ya. Kita cek dulu. Kemudian masih normal, selanjutnya kita cairan kedua. Nah, berarti ini positif narkotika jenis sabu. Artinya ini kandungan metampetamin. Positif ini adalah narkotika. Di sinilah petugas absek melakukan pengecekan terhadap AB. Terhadap AB ditanyakan bahwa kuncinya mana. Kuncinya akhirnya dia menuju ke orang berdua ini, si AA. Kemudian dia bersama AA melarikan diri keluar ke area check-in. Di sini dia langsung keluar, selanjutnya masuk ke salah satu travel hotel yang ada di bandara. Nah, selanjutnya dia melarikan diri dengan otoserasi tersebut. Monitor? Siap. Ada pertanyaan? Saran? Usul? Oke? Semangat? Wirong Sabler! Jalan! Sejumlah hotel disambangi untuk mencari keberadaan si pemilik sabu. Berdasarkan rekaman CCTV, pembawa tas menggunakan mobil antarjemput sebuah hotel. Hingga akhirnya polisi mencurigai salah satu hotel yang diduga kuat digunakan kurir sabu untuk bersembunyi. Sabar bang? Ya, gimana? Kita diduga target ada di dalam bang? Ada di dalam. Kita duga bang. Jadi ciri-ciri akurat. Akurat, akurat. Karena saat masuk ke dalam hotel, aku pakai topi. Pakai topi dia. Pakai topi dia. Jadi ciri-ciri akurat, itu tidak di dalam akurat. Betul bang. Dari daftar tamu hotel, ada namanya. Ada namanya. Kita simpat sekarang. Oke bang. Tadi ada dua orang tamu gak? Kakos. Hinap sini. Ada. Di kamar berapa dia? Kamar 8. Maikin masuk ruang. Lapan ya? Jam berapa dia? Jam. Dan penggerebekan terhadap penghuni kamar hotel yang diduga kuat sebagai kurir sabu pun dilakukan. Mas Keping. 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 Kita kesini punya data ya, ini kamu bukan? Ini kamu bukan? Ini kamu bukan? Bener ya? Siapa nama kamu? Ari mbak Apa peran kamu disini? Bawa aja mbak Bawa apa? Mau apa? Mau sabu? Berita siapa? Anton yang mana? Anton yang mana? Ini Anton Dapet barang itu dari siapa? Dari teman siapa? Siapa? Di sana itu siapa? Siapa nama? Siapa namanya? Remy masih ada nggak barangnya? Kira-kira masih ada sisanya lagi nggak barangnya? Ya kamu cuma masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kita punya data semua nih. Apartment? Ngetes jujurnya kamu aja ya? Ayo teman-teman. Ayo teman-teman ya. Udah gak suka.. Bergerak. Who want? Gimanaonya? Gimana? just Bergerak. Bergerak jelasnya. Bergerak jelasnya, Bergerak. Bergerak dasar yapıyor Bergerak jelas hanya kurang jelas, gimana barangnya? gimana barangnya? gimana barangnya? dimari disini ada berapa banyak disini? eh? disitu semua ha? disitu semua? kurang tau disitu mana? disini disini sama siapa kamu disini? disini mantap dem mantap ini barangnya berapa banyak ini? berapa banyak? berapa kilo ini? berapa banyak? berapa banyak? berapa banyak? saya cuma suruh jaga suruh jaga suruh jaga ini berapa banyak disini? ini berapa banyak? ini berapa banyak? saya kurang tau bang, saya juga juga jaga apa jaga doang? iya kamu bawa dari mana ini barang? saya dong apa ini kamu barang? gimana itu? gimana? di tanggal 13 Agustus 2020 Satres Krim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta menerima laporan dari warga masyarakat tersnama sodara M menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana modusnya adalah menawarkan para penumpang yang baru tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan modus operandi tujuan daerah yang sama akan tetapi kemudian berakhir pada dibuangnya korban dengan telah dikurasnya harta yang dimiliki dengan menggunakan minuman yang telah diracik sedemikian rupa selamat sore sore rekan-rekan kita saat ini menangani perkara bius TKP di Bandar Cuta hasil lidik untuk Budianto alias Budi itu berada di Bekasi untuk Yayan alias Fren juga berada di area Bekasi juga tim Garuda Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta bergerak cepat sejumlah nama yang diduga sebagai pelaku pembiusan sudah dikantongi polisi persiapan penangkapan pelaku pembiusan pun dilakukan PEMBICARA 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 Sayang PEMBICARA PEMBICARA Terima kasih telah menonton Bu Dianto merupakan residivis kasus yang sama 5 tahun silam Terima kasih telah menonton Melancarkan aksinya, Bu Dianto berperan meracik sejumlah obat Dan selanjutnya dicampurkan ke dalam minuman Terima kasih telah menonton Iya pak Oke bawa ke mobil 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 Kepada polisi Bu Dianto mengaku melakukan pembiusan bersama tiga rekannya Polisi meminta Bu Dianto untuk menunjukkan tempat persembunyian anggota komplotan lainnya Tanpa membuang waktu Tim Garuda Satreskim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Langsung mengepung rumah kontrakan Yang diduga menjadi tempat persembunyian komplotan pembius Pembakaran Pembakaran Bukan Bukan Jangan ajan Jangan 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 siap siap kenapa 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 eh lu abis ngelakuin eh lu abis ngelakuin bikin apa di mandara eh di mandara bikin apa di mandara bikin apa yang gapan yang gapan inget inget dimana yang lu buang di daerah jaket selatan lu kenal budi kenal budi kenal budi kenal budi mana sekarang bebenya cepat tunjukin bebenya bebenya mana bang duduk duduk cari 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 periksa semua ngelain hape lu mau ngelaki hape lu hape lu empat enggak cuma dua ada empat dua dua hei hape lu mau ngelaki hape lu ada empat ada empat hape lu bener selain lu sama budi siapa lagi siapa 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 untuk mencegah tersangka lainnya melarikan diri polisi membawa yayan suprianto alias klan menunjukkan tempat persembunyian pelaku lainnya tetap havak tenang aja tenang aja bu enggak apa-apa enggak apa-apa Tersangka lainnya kemudian ditangkap. Ini ngancerin DLT. Kamu ikut ya? Kamu ikut bukan? Kamu ikut bukan? Kamu ikut bukan? Kamu ikut bukan? Dudukin 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 dudukin. Lo kenal sama Klem nggak? Kenal sama Budi Mak Klem nggak? Kamu kenal sama Budi Mak Klem nggak? Kanjeng mana Pak? Hei kamu kenal Pak? Ikut ikut ikut. Saya nggak tahu nggak kenal. Igun Budi Tama mengelak semua tuduhan polisi. Namun ia tidak bisa berbohong lagi saat dipertemukan dengan Yayan Suprianto alias Klem. Udah kenal saya nggak menekan dan sesuatu. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak Tidak. Ini bukan Igun. Kamu ngelakuin apa? Kamu ngelakuin apa? Hei kamu ngelakuin apa? Tidak, Tidak. Tidak. Sudah ngaku, ngaku. Apa? Bersama Klem ngapain apa aja? ya saya mencoba haa terus 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 apa ya biar tenang dong haa maaf pak iya oke 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 dius ya haa dius 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 hei dius bener gak abon 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 iya ok bener bener dius haa iya pak haa penumpang yang baru tiba di Bandar Soekarnak untuk menggunakan transportasi umum yang resmi seperti transportasi umum online maupun transportasi umum yang sudah tersedia dengan merek-merek taksi yang jelas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kasus pembiusannya penerang 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 Terima kasih.